Itu Pak Ahok itu untuk jadi pejabat atau pengurus di salah satu BUNN. Ada yang bilang itu PLN, ada yang bilang itu Pertamina, yang belas di bidang energi, Pak. Nah, tapi kan menimbulkan pro dan kontra, ada yang demo mungkin itu, Pak, ya. Ada yang nggak setuju. Bagaimana pandangan Bapak? Mulai ketakutan Ahok sebentar lagi jadi pejabat teras di BUMN. Sekarang juga banyak yang nonton dan juga jangan lupa, lanjut. Namanya siapa, Pak? Pak Edison Zombie. Pak Edi Siombing, ya. Berarti Bapak dari Sumatera Utara? Daerah mana itu, Pak? Saran, Asahat. Bapak ketemu nggak makanan-makanan Batak di sini, Pak? Ada di Cepaka Putih, ya. Lapo-lapo gitu. Banyak, ya. Jadi kalau kangen makanan Batak langsung ke sana, ya. Nah, sekarang kan Bapak sebagai warga Jakarta atau sebagai warga Indonesia tentu mengenal yang namanya Basuki Cahayapurnama. Kalau dulu kan ngetalkan dengan nama Ahok, Pak. Cuma sekarang lebih senang dipanggil BTP, gitu. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Dia nggak mau lagi dipanggil Ahok itu. Kenapa, Pak? Sama aja ya. Nah, kemudian lagi gempar nih, lagi heboh nih. Ada pro-kontra gitu lah. Nah, di zaman pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, ternyata Pak Erik Thohir, Menteri BUMN, telah ketemu tuh dengan Mbak BTP, Basuki Cahayapurnama di kantornya gitu. Akhirnya heboh karena akan dicalonkan itu Pak Ahok itu untuk jadi pejabat atau pengurus di salah satu BUMN. Ada yang bilang itu PLN, ada yang bilang itu Pertamina, yang belas di bidang energi, Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Bapak setuju apa nggak nih? Lonceng. Sekarang mulai ketakutan Ahok sebentar lagi jadi pejabat teras di BUMN. Lonceng. Saya sangat senang sekali ya dengan klik-klik yang dibilang di video oleh Pak Erik Thohir ya. Supaya Pak Ahok ini kita tahu latar belakangnya. Dia sangat tegas, disiplin, dan bekerja keras. Jadi kita ingin lah BUMN ini dibenahi. Kalau bisa lebih baik lagi ke depannya. Pro dan kontra, ada yang demo mungkin itu Pak ya, ada yang nggak setuju. Kalau Pak Ahok menjadi pejabat, pengurus, atau komisaris kek, atau direktur utama di PLN atau Pertamina gitu lho Pak. Oh iya, kalau pro kontra itu biasa ya di dalam. Menurut Bapak yang nggak setuju itu kenapa Pak gara-gara Pak? Ya mungkin mereka merasa terusik atau mereka merasa tidak nyaman dengan hadirnya Pak Ahok ya di BUMN. Pertamina khususnya, kalau memang dia ditempatkan di situ. Kenapa bisa mereka nggak setuju Pak kira-kira Pak? Ya mungkin mereka selama ini udah di zona nyaman ya. Yang masuknya Pak BTP kan mungkin mereka merasa sedikit terganggu ya. Lho kok terganggu Pak? Kan punya pejabat baru itu kan boleh-boleh aja itu Pak. Sebenarnya harus dikit, tapi kan kita tahu ya bagaimana Pertamina yang ini selama ini kan merasa rugi atau setelahnya ya selalu bocor lah. Lonceng. Sekarang mulai ketakutan Ahok sebentar lagi jadi pejabat peras di BUMN. Apa yang bocor nih Pak? Anggaran-anggaran Pertamina yang lupa Jokowi mengatakan bahwa satu harga di seluruh Indonesia kan itu kan, banyak orang-orang yang terusik tidak disuka dengan organg seperti itu. Nah kemudian ada yang bilang pencalonannya Pak Ahok di BUMN, apakah di Pertamina atau mungkin juga di PLN gitu, sudah direstui oleh Presiden Jokowi. Menurut Bapak, kenapa Pak Jokowi merestui Ahok masuk ke BUMN Pak? Karena Pak Jokowi udah tahu kondisinya sifatnya Pak Ahok ya, karena mereka pernah berdua bersama ya. Jadi sangat bagus. Waktu jadi gubernur ya. Kita tahu ya daripada kita-kita kan yang di luar, kita belum tahu kan. Sifatnya perjalanan Pak Ahok yang begitu luar biasa itu. Nah nanti kalau misalnya jadi nih Pak Ahok dilantik ini, apakah jadi komisaris utama atau direktur utama di PLN atau mungkin ya banyak orang di Pertamina itu Pak. Apa harapan Bapak terhadap Bapak BTP atau Ahok ini? Semoga BUMN Pertamina lebih bagus ya di bawah BTP ya. Ini Pak Ahok yang begitu rasional ya. Jadi Ahok mantap. Saya sangat mendukung BUMN. Tolong disiplin, kerja keras, mau belajar kaitan dengan SDM, dan semua kita rakyat Indonesia harus profesional. Kalau kita semua profesional, saya yakin Indonesia akan diperhitungkan di dunia. Terima kasih sekarang juga banyak yang nonton dan juga jangan lupa lonceng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.